Salah satu program pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, yakni program Rantang Kasih, akan diadopsi oleh Kota Bontang, Kalimantan Timur. Hal itu disampaikan wali Kota Bontang saat Basri Rase melakukan studi tiru ke Kabupaten Ujung Timur, Pulau Jawa. Program Rantang Kasih yang dimiliki pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, rupanya membuat beberapa kota atau kabupaten tertarik untuk diterapkan di daerahnya. Salah satu yang ingin menerapkan program Rantang Kasih, yakni Kota Bontang, Kalimantan Timur. Hal itu diungkapkan wali Kota Bontang saat melakukan studi tiru ke Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Program Rantang Kasih sendiri, yaitu program yang memberikan makanan siap saji kepada para lansia kurang mampu setiap harinya secara gratis. Wali Kota Bontang, Kalimantan Timur, Basri Rase mengatakan tujuannya datang ke Banyuwangi untuk belajar teknis pelaksanaan program Rantang Kasih yang dilakukan pemerintah daerah Banyuwangi. Pasalnya, pemerintah Bontang saat ini tengah mempersiapkan program yang sama, yakni Rantang Kasih. Namun, sebelum dimulai, pemerintah Bontang melakukan studi ke Kabupaten Banyuwangi yang sudah lama melaksanakan program Rantang Kasih tersebut. Sehingga, studi ke Banyuwangi ini perlu diperdalam, mulai proses pengantaran makanan, warung yang dilibatkan, OPD yang bertanggung jawab, serta cara mengatasi jika ada kendala di lapangan. Selain program Rantang Kasih kedatangannya ke Banyuwangi, juga untuk belajar bagaimana pengelolaan pesisir, pendidikan, kesehatan, dan bidang pariwisata. Kami ingin melakukan studi-studi bandi, terkesan satu pengelolaan di atas sejarah Rantang Kasih. Kemudian, kebetulan kami di Kota-Rantang Kasih juga hal-hal melakukan yang sama, dan kemudiannya akan kita berbaik. Namun, tentu, karena ini program baru di Kota-Rantang Kasih, kami ingin program ini berjalan secara baik dan mengenak di masyarakat. Ketulan Banyuwangi ini sudah melepaskan program itu, kita ingin tahu kendala di lapangan, terus bagaimana menjikapinya. Terus, bagaimana mengantarnya, terus kepada siapa yang akan diantarkan, terus warungnya warung siapa, terus siapa yang menjikap di OPD-nya. Seperti itu. Abdul Ajis, JTV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.